Pengunduran diri anggota dari institusi kepolisian diatur dalam Peraturan Polri No. 1 tahun 2019 tentang administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejumlah syarat harus dipenuhi bagi personil yang memutuskan mundur dari jajaran Korps Bayangkara. Syarat pengajuan pengakhiran dinas bagi anggota Polri diatur dalam Pasal 33 Peraturan Polri No. 1 tahun 2019. Anggota yang mengundurkan diri dari kedinasan Polri harus melengkapi sejumlah berkas administrasi. Di antaranya membuat surat permohonan pengunduran diri, melampirkan surat keterangan dan izin dari Kepala Satuan Kerja. Dalam kasus kasat sabara Polres Blitar, izin harus didapatkan dari Kapolres Blitar. Mengembalikan seluruh barang milik negara yang dikuasainya, mendapatkan persetujuan istri yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja. Untuk perwira pertama permintaan pengunduran diri disampaikan kepada Kapolda dengan tembusan kepada Kapolri. Setelah syarat administrasi dipenuhi, izin atau keputusan pengunduran diri bergantung hak prerogatif kasat wil atau kasat ker melalui rapat organisasi. Dari Jakarta, Riden Oktaviani, Dipo Andi Muharrom, Faisal, Ainews, melaporkan.